Intro Ratusan kendaraan roda 2 dan puluhan kendaraan roda 4 termasuk kendaraan mewah terjaring razia pajak di Jalan Antawa di Kota Bantung, Jawa Barat. Mereka yang terjaring rata-rata menunggak pajak 1 hingga 2 tahun. Inilah salah suasana puluhan petugas gabung dari Lantas Polres Terbis Bandung dan polisi militer saat menghentikan ratusan kendaraan roda 2 bahkan kendaraan roda 4 yang melintas di Jalan Taya Antapan di Kota Bantung, Jawa Barat pada selasa pagi. Para pengendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 diperhentikan lantaran mereka tidak membayar pajak atau nunggak pajak kendaraan. Satu persatu STNK diperiksa oleh petugas gabungan, mereka yang nunggak diarahkan ke meja petugas Bapenda agar membayar pajak di layanan logit mobil yang sudah disediakan. Sekiranya sudah mati dibayar gitu. Tapi ada razia tilang atau apa? Tidak ada sih. Tidak ada ya? Cuman razia pajak aja ya? Razia pajak aja. Salah satu pengendara mengatakan dia mengira razia apa namun ke kita merupakan razia pemeriksaan pajak. Selasa tentunya kita dari mulai hari Senin, Bapenda Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat itu melaksanakan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Nah kami tentunya dari samset Kota Bandung 3, Soekarno-Harta pada hari ini dan sampai hari Kamis melaksanakan operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Kenapa disebutkan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor? Kalau terdahulu operasi gabungan namanya, namun karena sekarang kita itu untuk mendata masyarakat untuk wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Karena apa? Karena dasarnya dari besarnya tunggakan. Masyarakat banyak yang menunggak dan kita mengadakan tentunya secara kumanis bersama mitra kepolisian di Asara Harja. Sementara itu saat dilakukan rahasia, cukup banyak kendaraan roda 2 hingga ratusan yang terjari memang belum membayar pajak termasuk dari ditemukan beberapa mobil mewah yang belum membayar pajak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Marsono melaporkan.